Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ragam kimia kali ini saya akan mengulang kembali tentang pembuatan larutan atinsof sebenarnya video ini sudah saya buat cukup lama tapi saya pikir karena kurang jelas jadi saya akan mencoba membuat videonya kembali agar kita lebih memahaminya secara lebih terperinci jadi kali ini saya akan membuat larutan atinsof ini sebanyak 2 liter yang dibutuhkan adalah 480 gram labs dan ini sudah saya timbang di dalam gelas takar seperti ini 480 gram labs kemudian adalah 80 mili larutan kaustik sebagai penetral labs pada dasarnya nanti kembali kepada pH apakah kurang atau bertambah kemudian ada 1500 mili air sudah saya timbang dalam gelas takar berikut ini kemudian langkah selanjutnya setelah kita siapkan bahan-bahan yaitu yang pertama dengan memasukkan 1500 mili air ke dalam labs yang sudah kita timbang tadi sebanyak 480 gram labs kita masukkan air kemudian adalah selanjutnya kita aduk biarkan labs dan air ini bercampur kita aduk pelan-pelan biarkan melarut kemudian kita tambahkan adalah larutan kaustik sebanyak 80 mili akan timbul seperti becak putih teman-teman bisa melihat karena reaksi antara labs dan kaustik reaksi asam basah dan ini menimbulkan panas akan timbul warna putih kita aduk dan mulai mengental tapi karena ini masih berasa panas jadi pengentalannya relatif kita aduk sambil menunggu labs ini teman-teman bisa melihat mengental labs ini berbeda dengan cairan dan akan timbul busa kita diamkan sejenak biar melarut setelah larutan atin soft ini telah dingin dan mengental langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan cek pH apakah pH sudah netral kita cek dengan keras pH ternyata pH-nya masih asam berarti kita harus menetralkan dengan menambah larutan kaustik soda agar pH-nya naik menjadi pH netral kita tunggu kita tambahkan lagi larutan kaustik sekarang mari kita tambahkan larutan kaustik sedikit demi sedikit kita tambahkan sedikit larutan kaustik sedikit saja kemudian selanjutnya seperti biasa kita aduk kembali biar terjadi reaksi asam basah agar pH-nya naik untuk selanjutnya nanti kita cek pH kembali sambil diaduk sekarang kita cek pH kembali kita ambil kertas pH dan kita celupkan ke dalam larutan yang kita tambahkan kaustik tadi ternyata pH-nya masih tetap asam berarti kita harus menambahkan kembali setelah kita tambahkan larutan kaustik berulang-ulang maaf ini videonya saya bersingkat kita cek kembali apakah sudah netral ternyata kertas pH-nya sudah berwarna kuning berarti pH-nya sudah netral di 6 berarti larutan atinsov ini sudah bisa dipakai karena pH-nya sudah netral ada beberapa yang teman-teman perlu perhatikan sebenarnya bahwa larutan atinsov yang pH netral itu larutannya berwarna kuning bening larutan atinsov yang berpih netral itu biasanya berwarna kuning bening berbeda dengan larutan atinsov yang sudah kelebihan penambahan kaustik biasanya itu berwarna kuning coklat walaupun atinsov ini bisa kita turunkan pH-nya dengan penambahan citron pada dasarnya coklatnya itu tidak berubah walaupun pada dasarnya tidak bermasalah tetapi larutan atinsov yang sudah kelebihan pH basah kemudian diturunkan menjadi pH netral dengan penambahan citron sedikit merubah penampilan agak kecoklatan dan itu juga merubah ke penampilan pada sabun cuci piring yang kita buat jadi sebenarnya perlu kehati-hatian teman-teman dalam penambahan larutan kaustik untuk menerahkan pH pada larutan atinsov demikian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat teman-teman lebih mantap lagi dalam membuat larutan atinsov terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati